Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama PNSTP Channel yang akan membahas alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih untuk episode selanjutnya, yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan alur ceritanya. Nopia sudah memutuskan untuk pergi meninggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Jeffrey, dan itu sudah Nopia katakan kepada BST ya guys, bahkan Nopia juga mengajak BST untuk ikut pergi bersamanya. Namun untuk berhenti mengajar di Kinder School, tidak semudah yang Nopia. Bayangkan, soalnya jika Nopia ingin berhenti mengajar, itu harus menyerahkan surat pengenduran diri sebulan sebelumnya. Nopia pun akhirnya terpaksa ya guys, mengikuti prosedur yang sudah ditentukan di Kinder School. Nopia juga akan tetap membatalkan pernikahannya dengan Jeffrey. BST tentunya tidak bisa berbuat banyak ya guys, karena BST menyerahkan semuanya kepada Nopia, bagaimanapun yang terbaik menurut Nopia. Sementara Jeffrey yang ingin menjelaskan semuanya, akhirnya berhasil menjelaskan kepada Nopia kalau Pak Arjuna lah yang sudah sengaja merencanakan sesuatunya untuk mengadakan konferensi pers, dan tidak mengakui kebenaran yang terjadi. Tak hanya itu, Jeffrey katakan kepada Nopia kalau Pak Arjuna sudah sengaja membuat dirinya pingsan, dan akhirnya Jeffrey tidak berhasil melakukan rencananya untuk mengakui semua kebenaran yang terjadi kepada wartawan. Namun, Nopia pun tak segampang itu akan percaya dengan penjelasan Jeffrey ya guys, Karena masih ada proses lainnya yang akan membuat Nopia nantinya bersujud meminta maaf kepada Jeffrey atas perasangka buruknya Nopia kepada Jeffrey selama ini. Sementara Pak Arjuna dipastikan akan murka kepada keluarga Samsul, karena Pak Arjuna sekarang sudah tahu kalau Miranti yang sudah menyebar berita tentang keluarganya. Sedangkan Miranti saat ini masih tenang-tenang saja, karena Miranti belum tahu kalau bahaya sekarang sedang mengincarnya. Dan sebentar lagi Miranti dan Samsul akan kalang kabut, ketar-ketir, dan sangat ketakutan. Dengan apa yang akan Pak Arjuna lakukan terhadap keluarganya? Di episode selanjutnya juga ada kemungkinan Pak Arjuna akan melakukan sesuatu kepada Nopia tanpa sepengetahuan Jeffrey. Karena seperti yang sudah kita ketahui ya guys, Pak Arjuna kini mulai membenci Nopia dan ada kemungkinan kemungkinan akan ada sesuatu yang akan membuat Pak Arjuna sangat kesal kepada Nopia. Karena itulah Pak Arjuna akan melakukan sesuatu kepada Nopia. Tapi kemungkinan besar tidak akan terjadi hal buruk kepada Nopia ya guys, karena Jeffrey yang akan menjadi orang yang menyelamatkan Nopia. Nopia pun pastinya akan dibuat percaya sepenuhnya kepada Jeffrey. Semoga saja karena hal itulah Nopia akhirnya akan berbalik meminta maaf kepada Jeffrey. Bagaimana tisah selanjutnya? Tentunya ini sangat membuat sobat semua penasaran. Untuk itu jangan sampai terlewatkan ya guys, saksikan terus kelanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di SCTP. Oke guys, mungkin hanya itu saja ulasan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih episode sebelumnya dan juga prediksi untuk kelanjutannya di video Mimin kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati